Pembahasan yang berhubung milu terasa kemudian selain sangat terbentuk dan muncul beberapa wacana-wacana dan isu-isu kontroversial yang semestinya sudah tidak perlu dimunculkan lagi tapi dimunculkan lagi dan ada beberapa isu yang sebetulnya tidak perlu diperlepatkan lagi tapi masih diperlepatkan secara panjang, lebar. Saya akan singgung sedikit nanti soal dena saksi tadi yang sudah disinggung oleh Mbak Ikan, tapi sebelum ke sana saya mau update sedikit pembahasan RUU Pemilu yang bisa kita ketahui dari mekanisme pembahasan di Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah kali ini yang sangat tertutup. Pertama, RUU ini jelas sudah sangat terlambat, disahkan di luar janji Pemerintah dan Pansus RUU Pemilu yang pada awalnya berjanji akan menyelesaikan di 28 April 2017. Nah, seiring berjalannya waktu kemudian janji itu tidak bisa ditapati dan akhirnya Pansus bersama Pemerintah berjanji akan menyelesaikan di 18 Mei 2017. Nah, melihat perkembangan itu kemudian kita sebetulnya juga cukup pesimis ya. Nah, ini bisa selesai karena per hari ini kita juga tidak tahu kemudian perkembangan dan progres pembahasan RUU Pemilu itu sudah sejauh mana. Nah, yang paling penting itu kan sebetulnya Pansus RUU Pemilu tidak pernah kemudian menyampaikan kepada publik secara terbuka, begitu juga dengan Pemerintah, apa isu-isu RUU Pemilu yang menurut mereka kursial itu sudah selesai dan tuntas untuk dibahas. Dan apa sikap dari Pansus dan Pemerintah terhadap isu kursial itu. Nah, ini yang kita tidak tahu sampai hari ini. Nah, kadang itu kami mengkritik ya model pembahasan RUU Pemilu yang sangat tertutup ini, sehingga masyarakat dan publik tidak bisa mengetahui bagaimana sikap masing-masing fraksi, kemudian apa isu pemilu yang sudah selesai untuk dibahas, apa yang belum selesai dibahas, dan kapan ini akan kira-kira selesai untuk dibahas. Nah, yang ada hanyalah kemudian dalam proses pembahasan itu, Pansus RUU Pemilu misalnya memunculkan beberapa wacana-wacana kontroversial satu per satu kepada publik. Misalnya, kemarin dimulai dengan isu penambahan kursi parlemen, yang jumlahnya ingin ditambah menjadi 19 kursi. Dan kemudian pemerintah juga mengatakan penambahan menjadi 5 kursi. Nah, ini kemudian jadi perdebatan saja, tanpa kita tahu hari ini itu sebetulnya sikap politik pemerintah dan Pansus seperti apa. Apakah ini kursi DPR jadi ditambah atau tidak? Kalau kami dari koalisi jelas menolak penambahan kursi DPR, karena beberapa alasan pertama, meskipun ada beberapa daerah pemakaran baru, mestinya Pansus RUU Pemilu dan pemerintah konsisten dengan prinsip proporsionalitas dan azas one man, one for, one for, one for. Di mana kalau memang ada daerah yang baru, mestinya kursinya diambil dari daerah induknya. Dan kalaupun ada daerah yang overrepresentatif, seperti Sulawesi Selatan, tempatnya Pak Syam, dan juga termasuk Sumatera Barat, itu kan daerah yang kursinya berlebih sebetulnya. Dan ada daerah yang kursinya kurang, seperti Riau ya. Nah, makanya itu yang mesti ditata ulang. Nah, tidak mungkin kemudian penyelesaiannya adalah soal penambahan, selesai di penambahan kursi saja. Belum lagi kita bercerita soal efektivitas kerja Parlemen, kemudian sejauh mana kemudian anggota DPR bisa memberikan kerja yang memuaskan bagi publik. Nah, yang kedua misalnya isu kontroversial yang juga dilempar adalah soal isu mekanisme seleksi pencalonan anggota DPD. Nah, ini jelas isu ya, pilihan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, di mana DPD sebagai salah satu bagian kamar di Parlemen Indonesia, tidak bisa kemudian mekanisme pemilihnya menggunakan tim seleksi. Tapi, kemudian pemerintah dan pansus mewacanakan ini yang semestinya memperhatikan betul ya, pilihan-pilihan politik yang sangat potensial bertentangan dengan konstitusi tidak perlu untuk dimuat di dalam RU POMELU ini. Nah, juga termasuk soal dilempar juga isu penambahan anggota KPU dan bawah selu. Nah, menurut kami memang tidak perlu lagi ada penambahan anggota KPU dan bawah selu. Ada beberapa alasan. Pertama, lembaga ini adalah lembaga kuasi pemerintah yang sifat pengambilan keputusannya kolektif kolegia, di mana seluruh anggota atau seluruh komisioner itu harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kalau jumlah anggotanya semakin banyak, maka konsensus atau musyawarah bufakat dalam pengambilan keputusan akan semakin lama. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, semakin banyak jumlah komisioner akan menyulitkan konsolidasi internal kelembagaan KPU dan bawah selu untuk berkomunikasi dengan KPU dan bawah selu di daerah, termasuk juga berkomunikasi dengan sekretariat masing-masing KPU dan bawah selu. Nah, yang ketiga adalah soal negara. Pemerintah sedanggiat-giatnya melakukan efisiensi, efektivitas, dan pengerucutan jumlah lembaga-lembaga negara, komisi-komisi negara yang dianggap tidak efektif, gemuk, dan inefisiensi dalam proses pelaksanaan tugasnya. Nah, jika ada persetujuan terhadap penambahan anggota KPU dan bawah selu, menurut kami ini pemerintah tidak konsisten dengan kebijakannya. Karena penambahan anggota KPU menjadi 11 dan bawah selu menjadi 9, itu otomatis akan menambah beban biaya negara untuk gaji, fasilitas, dan lain sebagainya. Sehingga efektivitas, efisiensi yang didorong oleh pemerintah menjadi tidak konsisten. Nah, terakhir ini isu yang nanti akan dibahas dan didalami oleh teman-teman, soal adanya wacana pembiayaan saksi peserta pemilu dari negara. Wacana ini sebetulnya pernah muncul di pemilu 2014, tapi kemudian ditolak keras oleh publik, karena dua alasan saja. Pertama, nanti akan didalami oleh teman-teman, ini akan merusak prinsip kaderisasi partai politik, yang semestinya melakukan kerja-kerja pengkaderan, melakukan kerja-kerja rekrutman, untuk kemudian menciptakan orang-orang yang bisa bekerja untuk partai politik, menjadi saksi, mengawal proses pemilu, dan mengawal seorang partai di setiap TPS. Nah, ketika ini dibebankan kepada negara, maka prinsip kaderisasi, militansi, dan pengkaderan partai politik akan didusak dengan mekanisme ini. Nah, yang kedua, nanti akan didalami oleh teman-teman, ini tentu akan membebani APBN dengan sangat luar biasa sekali. Bisa dibayangkan jumlah TPS yang begitu banyak dalam penelenggaran pemilu nasional, dan ditambah jumlah partai politik, apalagi nanti pemilunya serentak, Presiden bersamaan, DPD bersamaan, DPRT bersamaan, bisa dibayangkan berapa kemudian anggaran negara yang akan disedot hanya untuk membiayai saksi pasangan calon saja, yang semestinya itu menjadi kewajiban partai. Nah, oleh sebab itu, kami mendorong, pertama, pemerintah masih terbuka untuk membahas RU Pemilu ini agar publik mengetahui update pembahasannya sudah sejauh mana, apa isu yang sudah selesai dibahas, apa isu yang belum selesai dibahas, dan sikap masing-masing faksi dan sikap pemerintah menjadi sangat penting. Nah, yang kedua, wacana isu-isu kontroversial yang bertentangan dengan undang dasar itu masih segera dihentikan, termasuk juga soal isu saksi di BNR negara ini. Terima kasih telah menonton!